Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Farming Day Channel Mempersembahkan Liputan di pagi hari ini Di kebunnya Ustadz Adem Uhlis Dengan komoditi Jambu kristal Wow Ya Gak pada berbuah Oke Sebelumnya Pertama yang akan Dibahas adalah soal adaptif Apa tidaknya jambu kristal di cidaun Sudah terbukti Anda lihat Begitu bagusnya Pertumbuhan jambu kristal di cidaun Oke Oke Kita langsung ke timur ya Tandanya apa Jambu kristal Pada Umumnya Tidak jauh berbeda dengan jambu-jambu yang sudah ada disini Jambu endemik Ataupun jambu Yang sudah Jama yang ada disini Cuma Dalamnya saja mungkin yang disini kan banyak biji Kalau ini kan tidak ada bijinya Jadi jambu kristal memang diakini Mampu beradaptasi di cidaun Dan memang terbukti ini Kemudian yang kedua Masalah produktifitas Ternyata sama juga Jambu kristal dengan jambu-jambu yang lain juga Produktifitasnya sama Ya kalau berbuah dia itu Emak sangat maksimal ya Produktifitasnya Coba lihat Produktifitasnya sangat maksimal Oke Soalnya yang kedua ya Kemudian yang ketiga Potensi bisnis Potensi bisnis jambu kristal sekarang Di wilayah kita pun Di wilayah cidaun Sangat prostatif Harganya cukup Menggiurkan Ya Maksudnya Walaupun harganya tidak semahal Jambu air Jambu air itu kan lebih mahal Apalagi jambu madu Misalkan kalau jambu air Jambu gajah pekalongan Itu kan harganya Rp40.000 per kilogram Kalau ini kan hanya Rp10.000 per kilogram Tapi Keunggulannya adalah Kalau jambu kristal bisa dipanen Tiap minggu Bisa dipanen tiap minggu Maka otomatis Maka otomatis Karena bisa dipanen tiap minggu Akhirnya apa Keuntungan Dan per Putaran uang pun Lebih terjaga Dan kita bisa Mampu mengontrol itu Membukukannya Membuat laporan Membuat jurnal Keuangan bisnisnya Lebih sistematis Beda sama jambu air Jambu air itu kan perlu Ada perawatan khusus Kalau mau dibuahkan Terus menerus Salah satunya adalah Pemberian pupuk Atau nutrisi Kalau ini kan akan Terus menerus Seperti layaknya Jambu-jambu Seperti cabai Bisa dipanen terus menerus Sampai Berbuah terus Berbunga Berbuah Sepanen Berbunga Berbuah Sepanen Seperti cabai Seperti ini Kita mainnya Memang dinutrisi Juga harus Pool Jangan sampai Kita mau Jambu kristalnya Berbuah terus Tapi Kita tidak pernah Membukuk Nah Jadi soal potensi bisnis Jangan main-main Disini Jambu kristal itu Sekarang lagi Moncer Lagi Bagus-bagusnya Saya beberapa hari yang lalu Ke Cimahi Di wilayah Bandung terus ke barat Di Cimahi itu Banyak Apa Pedagang-pedagang Jambu kristal Dengan dibuat Warung-warung kecil Dan sepanjang jalan itu Saya ketemukan Banyak sekali Harganya berapa Harganya Ternyata Penjual itu 15.000 Jadi katanya Mereka mengambil Dari petani itu Sekitar 7.000 Dan mereka Menjualnya 15.000 Itu bukan per kilo Namun per dua buah Artinya mereka Dikuliti buahnya Kemudian Dipecah Beberapa Pecah gitu Lalu setelah itu Disajikan Dengan pakai Rucak-mumbu rucaknya Jadi potensi bisnis Jambu kristal Sekarang Menggeliat Dan begitu pesat Apakah ini nanti Akan berlanjut Saya belum bisa Memperkirakan Trendnya Namun saya kira Karena di Cidaun ini Masih sedikit Menanam Hanya kemudian Ini Pak Ademulis Yang saya tahu Ya saya Kemudian Kang Rizman Di Karya Bakti Kemudian Yang lainnya Belum Belum ada Belum Jadi ini potensinya Masih sangat besar Begitu juga Tanaman jambu air Jambu air itu Potensinya sangat besar Baik bibit Maupun buahnya Nah ini potensi bisnis Kemudian yang keempat Tingkat kemudahan budaya Seperti apa Nah bagi kami Tentunya bagi Pak Ademulis Yang sebagai petani Milenial Ya juga petani Akademisi juga Tidak merasa kesulitan Menenam jambu Kristal ini Kenapa Ya karena memang Tidak sulit Karena diawali Dengan rasa senang Dari hobi Jadi tidak sulit Ya kalau mungkin Yang baru Yang baru-baru Senang Mungkin agak keropatan Jadi budayanya Itu sangat mudah Dari pres cangkok Dikirim ke sini Harganya misalkan Rp7.000 Pres cangkoknya Datang ke sini Kemudian di Polybag dulu Kemudian sekarang Ditanam Ini usianya Sekitar 10 bulan Jadi jambu kristal itu Sejak tanam Sampai sekarang itu Sudah berbuah Berkali-kali Terus berbuah Dan meluarkan buah Nah ya Inilah keuntungan Menanam jambu kristal Karena sangat mudah Nah itu tadi Keuntungan bisnisnya itu Modalnya sedikit Ya perawatannya mudah Hamanya juga tidak ada Dibilang tidak ada ya Ya palingnya Harus menyediakan Bungkus-bungkus Untuk membungkus Buahnya Nah Jadi menurut saya Ini sangat Prospektif Mudah sekali Mudah merawatnya Sementara Dia berbuah terus Dan bisa dipanen Tiap minggu Ya pas susahnya Sambil main pagi Kita petik Kemudian sore harinya Kita siram Kemudian besoknya lagi Kita Cabutin rumput-rumputnya Besoknya lagi Kita berikan Pengendalian hama Lakukan juga Penyuburan tanah Pemupukan Pemberian nutrisi Ya Pengecekan Step irigasi Kemudian yang kelima Saingannya itu loh Belum ada disini Sedikit Jadi kalau ini panen Ya habis selalu Apalagi kan ini Belum banyak ya Buahnya Belum terlalu banyak Per pohon itu Kalau sekali panen Paling per pohon itu Seper 4 kilo Seper 4 kilo Itu kan 2 buah Ya 2 buah saja Jadi Habis Ini Pulisannya sekitar 100 pohon Kemudian Bagaimana dengan tingkat Kemanisan jambu kristal Yang ditanam langsung Di tanah Apakah berkurang Biasanya agak berkurang ya Kemudian bagaimana Mengakali Agar Jambu kristalnya ini Tetap panis Salah satunya adalah Pemberian asam amino Membuat Rasa manis Itu menjadi lebih organik Lebih Terasa Jadi lidah itu Tidak asing ya Dengan Dengan pupuk organik Jadi merasa nyaman lidah itu Ketika mengunyah Mengunyah makanan yang Mencicipi makanan yang Disitu Pupuknya organik Apakah disini Menggunakan pupuk kimia Oh jelas Dan kita tidak Alergi dengan kimia Karena sebelum Memupuk dengan kimia itu Ada pupuk organiknya Jadi aplikasi organik dulu Baru kimia Karena Di beberapa publikasi Organik itu bisa Menggantikan pupuk kimia Namun karena jumlahnya itu Tidak efisien Selalu banyak Terlalu banyak Untuk mendapatkan 1 kg NPK Dari pupuk organik itu Berapa jumlahnya Berapa jumlah kotoran hewannya Kalau dari kotoran hewan Berapa liter Kalau POC nya Misalkan Jadi akan terlalu banyak Dan tidak efisien Makanya Sedikit-sedikit Kita meracik Pertama Lakukan dulu Pemberian organik Dengan kotoran hewan Yang sudah fermented Kemudian Baru setelah itu Pupuk kimia Selang beberapa bulan Pupuk hayati Masuk Nah ini ya Oke Kemudian yang tak kalah penting Nutrisi dan pengairan Karena dia berbuah terus Makan nutrisinya Harus kita berikan Terus berkala Seminggu sekali Atau Dua minggu sekali Dan yang paling penting adalah NPK nya itu Harus NPK yang untuk Pembuahan terus Ya N nya agak kecil N nya satu Kemudian P nya itu Tiga per empatnya Dari N Dan K nya baru Satu setengah Dari N Ya Jadi kelipatannya Seperti itu Nah itu baru pupuk Akan Akan menunjang Pembuahan yang baik Dan salah satunya Unsur mikronnya Ini juga harus diberikan Salah satu yang penting adalah Kalsium, Magnesium Dan Boron Ya sekarang Sudah banyak pupuknya Yang beredar di pasaran Dan yang terkala penting Irigasi Jangan sampai Dehidrasi Pohon kekurangan Jambu kristal Kekurangan air itu Pastilah Buahnya itu kecil Ya airnya juga Sedikit kering sekali Kalau digigit itu Kalau istilah sundanya Ngeblatrak Tapi kalau airnya Cukup Itu ketika gigi Itu Menggigit Itu terasa Keres Ya keres Keres Dan enak sekali Manis sekali Tapi jangan juga Terlalu banyak air Nanti kemanisannya Akan menurun Apalagi kalau Tidak ditunjang Dengan nutrisi yang baik Nah itu ya Sekilas Bincang-bincang kita Tentang Jambu kristal Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih